Baik Bapak Ibu, disini saya akan berbagi tutorial cara membuat PPDB online menggunakan Google Form Mulai dari tanggal pendaftaran secara otomatis, kemudian nomor pendaftaran Biar urut secara otomatis dan dilengkapi dengan foto pendaftar Seperti biasa masuk di Google Chrome nya Kemudian cari yang bagian ini, kita pilih Drive Nah, kemudian buat satu folder baru ya Yang dijadikan sebagai folder PPDB PPDB 2020, terserah nama foldernya apa Kemudian buat Nah, ini Nah, di dalamnya ini masih kosong Kemudian kita uploadkan Microsoft Word Yang akan dijadikan sebagai template Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu ya Ini Kita ketikkan nomor pendaftaran itu misalnya Nomor pendaftaran Kemudian disini kan nanti akan muncul secara otomatis nomor pendaftaran berapa Nah, setiap data yang akan dimunculkan nanti Kita beri tanda lebih kecil sebanyak 2 Kemudian diikuti dengan apa namanya Misalnya, kalau ini nomor pendaftaran saya kasih nama nomor daftar Kemudian ditutup dengan tanda lebih besar sebanyak 2 kali Kemudian ini tempat untuk menampilkan foto Sama juga Dimulai dengan tanda lebih kecil 2 kali Kemudian namanya foto Kemudian ditutup dengan tanda lebih besar 2 kali Dan seterusnya Nah, untuk mengupload ini ke Drive-nya Saya minimize dulu ini Kemudian cari folder tempat tersimpannya itu Ini folder tempat tersimpannya Form ppdb yang microsoft word itu Kemudian kita drag nih Klik kiri Kemudian tarik Bawa ke drive-nya Nah, sudah terupload ya Ini bisa plus Kemudian Langkah berikutnya adalah Mengubah Tampilan microsoft word-nya ini Yang ekstensi masih dock Kita ubah jadi google document ya Caranya klik 2 kali Kemudian Pilih disini Buka dengan google document Nah, sudah terbuka seperti ini ya Ini nanti tampilannya Nah, ini bisa di edit Bapak ibu ya Disesuaikan nanti Nah, ini Ini kan turun dia Jadi 2 halaman Kita tarik naik Biar tidak nanti Jadi 2 halaman nih Tampilan Yang akan kita Tampilkan sebagai pdf nanti Kemudian Ini sudah ya Mod daftarnya Nah, ini Nah, ini Saya sering menemui kendala Kalau Yang dari Microsoft word Tadi langsung Dibiarkan kotak ini Sering Muncul Fotonya tidak Bisa tampil disini Nah, saya ini hapus saja Hapus Saya buat lagi disini Tempat Atau kolom tempat fotonya Nanti Saya sisipkan Dengan tabel Ya, buat satu tabel Tempat Nanti fotonya Ya, ini diperkecil Caranya klik kiri Kemudian tarik Ini juga sama Ini klik kiri Tarik Biar terkecil Jadi ini klik kiri Tarik turun Ya, anggap seperti ini Misalnya besarnya Nah, ini Tertinggal hapus saja Bawah ke atas Nah, lalu Di dalamnya Di Sama Dikasih Tanda Lebih kecil Dua kali Kemudian Foto Ya Tutup dengan tanda Lebih besar Dua kali Nah, ini diatur Biar letaknya Di tengah-tengah Nanti Biar fotonya Mau rata tengah Cari disini Ya Ratakan Ratakan Kemudian ini Cari rata tengah Nah, sudah Template ini sudah di edit Maka kita Simpan File Kemudian simpan Sebagai Google Dokumen Ya, sudah ya Kemudian Ini di Close saja Yang tadi sebelumnya itu Kemudian Nah, ini juga Boleh di close Ini balik saja Nah Extensinya sudah berubah ya Ini dia jadinya Kemudian Ini untuk yang Kita upload tadi Dalam bentuk Extensi dock Atau microsoft word Kita boleh hapus Nah, sehingga tinggal ini saja Langkah selanjutnya Kita membuat Google formulir Klik baru Kemudian lainnya Nih Google formulir Kita Tujuan ini adalah Untuk membuat Pertanyaan-pertanyaan Yang nantinya Akan dilengkapi oleh siswa Sebagai data siswa Nah, kita beri judul Ya, kemudian Deskripsi formulirnya Bisa saja Misalnya Nah, sudah ya Deskripsinya sudah Kemudian Kalau misalnya Bapak ibu Ingin memberikan header Bisa juga ya Cari disini Sesuaikan tema Ini kan header Untuk Google form ini Kemudian pilih gambar Nah, disini Bisa pilih salah satu gambar Yang akan jadikan header Bisa saya pilih gambarnya ini Kemudian Sisipkan Nah, headernya sudah muncul ya Kemudian lanjutkan Ke pertanyaan Nah, pertanyaan pertama Sesuaikan ya Ini Data yang pertama Yang kita minta Ini saya perbesar dulu ya Itu adalah Nama Ini yang nanti Akan dilengkapi oleh Siswa Untuk nomor pendaftaran Tanggal pendaftaran Dan fotonya Nanti kita akan setting Secara otomatis Yang pertama adalah Nama lengkap Nama lengkap Ini kita berikan Jawaban singkat Kemudian Diaktifkan Wajib disinya Dengan cara Diklik satu kali Kemudian Tambah lagi pertanyaan Ini adalah Apa tadi Tempat lahir ya Tempat lahir Isinya adalah Jawaban singkat Sama Diaktifkan Wajib disinya Kemudian berikutnya Adalah Tanggal lahir Untuk tanggal lahirnya Kita bisa berikan Atau pilih Deskripsi tanggal Disini Aktifkan Dan tambahkan Dan tambahkan lainnya Untuk memberikan Deskripsi Ke laki-laki Nah ini dihapus Yang lainnya Ini ya Yang di bawah Sudah Kemudian aktifkan Wajib disinya Tambah lagi pertanyaannya Untuk Menginputkan Email Email ya Nah fungsi email disini Nah fungsi email disini Untuk mengirimkan bukti pendaftaran secara otomatis ke siswa Ya ke email siswa masing-masing Setelah siswa selesai melakukan pendaftaran Nanti siswa bisa Mengecek bukti pendaftarannya di emailnya Oke ini Nah kemudian lagi satu Adalah Untuk datanya ini kan sudah selesai Nah ini yang lagi satu Fotonya Siswa harus diberikan Akses untuk mengupload foto Upload foto disini Nah untuk upload foto Pilihannya disini adalah Pilihannya adalah upload file Dan izinkan responden mengupload file ke drive Lanjutkan Nah ini izinkan jenis file tertentu Diaktifkan dengan link satu kali Kemudian File yang diizinkan adalah Karena foto berarti kita Cuma pilih Gambar aja disini Jumlah maksimum file nya Kemudian ukuran file maksimal Ya biar gak terlalu besar ya Oke 1 MB aja Kemudian aktifkan wajib di isinya Nah untuk pembuatan google form ini Sudah selesai Sekarang tinggal Sesuaikan ini Judulnya ya Nah untuk menyesuaikan judulnya Kita klik aja disini satu kali Maka akan secara otomatis Muncul sesuai dengan judul yang kita ketik Tadi Nah biar mau tersimpan Kita klik aja di luar Di sembarang tempat aja Nah ini sudah tersimpan dengan judul yang Sama ya Pembuatan google form sudah selesai Kemudian kita cek disini Apakah sudah tersimpan Ya sudah ya sudah tersimpan Kemudian langkah berikutnya adalah Kita men-setting Folder nya ini Ini ada folder yang berisi file response Nah kita klik untuk mencari lagi file yang ada dalamnya Tempat foto nanti tersimpan Nah kita setting ini menjadi public Caranya Klik satu kali Kemudian Bagikan Cari bagikan disini ya Kemudian Lanjutkan Atau lanjutan ini ya Kemudian pilih Siapa yang dapat mengakses Ini diubah Jadikan Siapa saja yang memiliki link Link Ya Kemudian Yang Siapa yang Akses Siapa saja Ya Ini cari Editor Ya pilih editor Kemudian simpan Nah ini sudah selesai Selesai ya Nah maka tampilannya Atau ikonnya akan berubah Seperti ada gambar orang di dalamnya Ini esensi sudah berubah ya Berarti ini sudah tersetting jadi Publik Nah kemudian langkah berikutnya Ini adalah kita menggabungkan Google Form Dengan Google Dokumennya tadi Nah kita cari disini Yang di Google Form ya Kemudian cari response Nah ini ada tanda Seperti Excel Membuat spreadsheet ya Kita klik satu kali Kemudian judulnya Boleh dibiarkan aja Kemudian klik Klik buat Nah maka akan tertampil Seperti tampilan Excel Yang Kolom-kolom ini sudah berisi Data-data Masing-masing yang Sesuai dengan yang kita Inputkan tadi Di Google Formnya Termasuk upload fotonya Nah Untuk Nomor pendaptaran Dan Tanggal pendaptaran Tadi kan tidak ada kita Input di Google Form Sehingga disini tidak muncul ya Nah untuk Nomor pendaptaran Saya akan taruh disini ya Setelah nama lengkap Saya klik Ini Klik Satu kali ya Kemudian Pilih disini Klik Ya kemudian ini Klik kanan ya Sisipkan satu kolom di kiri Kalau di kiri nanti Disini munculnya Nah cari yang sisipkan Satu kolom di Kanan Nah ini Ini untuk Klik aja ya Untuk Saya akan jadikan sebagai Tempat Rekapan Nomor pendaptarannya Nah Untuk Ini Kita harus berikan rumus Kita Saya tadi sudah Buarkan rumus ya Sekarang tinggal Input kesini Untuk Nomor pendaptaran dulu ya Nomor pendaptaran Ini Nanti saya akan bagikan Ini di deskripsi ya Copy Kemudian Paste aja ke sini Paste Ya Di Enter Nah sudah muncul Nomor pendaptaran Kemudian Saya akan sisipkan Lagi satu Untuk rekapan Tanggal pendaptarannya Saya klik Disini boleh ya Disini Tempat Akhir ini Kemudian klik kanan Kemudian sisipkan Satu kolom di Jangan di kanannya lagi Kalau Saya Sekarang pilih Di kirinya Ya Biar di kirinya Tempat Lahir ya Kemudian di Klik aja ini Sekarang Sama juga Sisipkan rumusnya Ini Kudian saya sudah Buat Ini untuk Tanggal pendaptaran Kopi Klik Kemudian sisipkan Nah ini Di Enter Disini ya Enter Oke Tanggal pendaptaran Sudah Sip Kemudian Lagi satu Yang Belum Nah Ini Foto Foto ya Nah Emang siswa mengupload foto nanti Tetapi Kita harus Buatkan lagi Biar Fotonya itu Mau Nanti muncul di Bukti pendaptarannya Kita Sediakan lagi Satu kolom disini Untuk Menyisipkan rumus Ini ya Pertol C Dan Taruh disini Paste Enter Nah ini Sudah Otomatis muncul Sebagai Foto ID Nah Kemudian Kita cari Pengayaan Tambahinkan Autocratnya Nah Sebelumnya Saya sudah Install Autocrat Kalau Misalnya Bapak Ibu Belum Install Maka Bisa Klik Disini Dapatkan Add-on Misalnya Saya Contohkan Dapatkan Add-on Nah Ini Saya sudah Install Jadi Dia muncul Otomatis Autocrat Ini yang Warnanya Seperti Agak Kuning-kuningan Ini Kalau Misalnya Tidak Muncul Yang Ini Maka Bapak Ibu Bisa Klik Disini Terusuri Aplikasi Ketik Saja Autocrat Nanti Akan Muncul Ini Kemudian Diklik Baru Di Install Ya Ini Saya Klik Saja Oke Saya Ulang Lagi Pengayaan Autocrat Nah Klik Ini Launch Atau Mulai Kemudian Klik Ini New Job Yang Warna Merah Ya Namanya Pakai Nama Apa Bukti Pendaftaran Boleh Saya Pakai Nama Bukti Pdb Plus Poto Next Nah Untuk Templatenya Pilih Ini From Drive Dan Dock Dokumen Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Ya Sudah Buat Tadi Kemudian Di Klik Baru Select Pilih Kemudian Next Nah Ini Sekarang Kita Tinggal Mencocokkan Atau Melingkan Sumber Standar Untuk Nomor Daftarnya Maka Kita Cocokkan Dengan Yang Ada Di Sprinsip Ini Yaitu Nomor Pendaftaran Yang Ada Tampilnya Di Pendaftaran Nanti Kemudian Foto Kita Linkkan Dengan Nah Ini Untuk Foto Tadi Kan Di Sprinsip Ada Upload Foto Upload Foto Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inputkan Di Google Formulir Tetapi Untuk Fotonya Disini Kita Linkkan Dengan Foto ID Yang Sudah Kita Berikan Rumus Nah Ini Yang Sering Muncul Masalah Ya Kadang-kadang Fotonya Tidak Bisa Kelihatan Di Bukti Pendaftarannya Kemungkinan Bisa Jadi Salah Melinkan Ini Nah Ini Ingat Foto ID Yang Ada Rumus Nah Untuk Foto Kita Ubah Juga Disini Tidak Boleh Standar Harus Dia Tipenya Adalah Image Nah Kemudian Untuk Panjang Dan Lebarnya Kita Atap Disini Misalnya Mau Berapa Dengan Berapa Saya Pakai Misalnya 180 Untungan 240 Nanti Ini Bisa Diatur Atur Kalau Misalnya Tampilannya Ternyata Tidak Pas Di Bukti Pendaftarannya Bisa Diatur Disini Kemudian Untuk Tanggal Daftarnya Kita Linkan Dengan Tanggal Pendaftaran Namanya Linkan Dengan Nama Lengkap Mana Nama Lengkap Tempat Lahir Kemudian Tanggal Tanggal Akhir Ya Hati-hati Bapak Ibu Melinkan Ini Nanti Kalau Salahan Melinkan Nanti Salah Juga Tampilan Di Bukti Pendaftaran Kemudian Email Nah Ini Sudah Ya Kalau Sudah Maka Di Next Aja Nah Kemudian Untuk file Setting Nah Apa Nama File Bukti PPDB Nah Bukti PPDB Kemudian Ini Sudah Diberikan Untuk Membuat Tanda Lebih Kecil Dua Kali Namanya Siapa Nah Masing-masing Yang Dipunya Nama Ini Sesuaikan Di Sini Untuk Yang Ada Di Tengah Tanda Lebih Kecil Lebih Besar Ini Sesuaikan Dengan Tulisan Yang Ada Di Spreadsheet Kalau Di Spreadsheet Nama Lengkap Ini Diawali Dengan Urug Besar Kemudian Yang Kata Kedua Diawali Dengan Urug Besar Maka Disini Juga Aris Seperti Itu Nah Sehingga Untuk Lebih Hamannya Ini Diklik Aja Kemudian Ini Dikopi Biar Sama Ya Kalau Beda Nanti Misalnya Kita Klik Buat Disini Namanya Itu Dengan Urug Terkecil Semuanya Lengkap Juga Terkecil Maka Nanti Tidak Akan Terlink Nah Ini Dipast Aja Biar Lebih Yakin Kemudian Tipenya Pakai PDF Aja Untuk Bukti Pendaftarannya Sudah Kemudian Di Next Aja Kemudian Choose Folder Kalau Misalnya Ingin Menyimpan Di Folder Lain Boleh Tapi Ini Saya Biarkan Aja Di Folder Ini Yang Bersimpan Next Kemudian Di Next Lagi Nah Share Dokumen Dan Kirim Email Ya Yes Kemudian PDF Sudah Nah Kemudian Ini Ini Dibuat Kepada Siapa Nah Itu Dengan Kecil Dua Kali Itu Siapa Nah Ini Cari Di Email Disini Yang Ada Disprinsip Bagaimana Bentuk Tulisannya Email Yang Ada Disprinsip Nah Grup Besar Semua Email Oke Dicopy Aja Biar Aman Dan Ditutup Dengan Tanda Lebih Besar Dua Kali CC BCC Boleh Dikosongkan Kemudian Tipenya Ini Bisa Disi Dengan Apa Bukti Rendak Taran Di Bawahnya Boleh Terima Kasih Oke Kemudian Next Trigger Yes Ya Nah Pilih Yes Nah Ini Di Oke Ini Di Run Ya Lanjut Oke Sudah Ya Ini Bisa Di Close Nah Sekarang Saya Akan Mencoba Melakukan Pendaftaran Online Ya Saya Akan Mencoba Ini Saya Cari Pakinjau Nah Ini Misalnya Nama lengkap Ini Untuk Tanggalnya Saya Pilih Acak Aja Biar Cepat Kemudian Asal Sekolah Ya Sembarang Aja Nah Upload Foto Termah Kampail Pilih Beri perangkat Oke Pilih Salah Satu Aja Yang Mending Ukurnya Di bawah Satu Mega Dan Upload Kemudian Kirim Nah Ini Sudah Kemudian Cek Nah Disini Sudah Muncul Ya Di Split Sheet Ini Datanya Sudah Ini Untuk Timestamp Ini Waktunya Lengkap Tanggal Dan Waktu Pendaftaran Sudah Ada Disini Nah Untuk Nomor Pendaftaran Ini Sudah Otomatis Dia Muncul Sebagai Orang Pertama Yang Mendaftar Ya Kemudian Tanggal Pendaftar Juga Juga Otomatis 7 Mei Kemudian Untuk Data Yang Lain Kalau Tempat Tanggal Jenis Kelamin Dan Lain Sebagian Sudah Tadi Yang Disini Yang Email Ya Ini Nanti Otomatis Ya Nah Sekarang Dicek Bukti PPDB Nya Jadi Klik Sudah Muncul Ya Saya Buka Email Oke Nah Ini Dia Nah Ini Bukti Pendaftaran Yang Tadi Sudah Saya Lakukan Sudah Tersimpan Disini Saya Cek Tadi Yang Sudah Betul Nah Ini Sudah Terkirim Otomatis Ke Email Siswa Kemudian Nomor Pendaftaran Ini Sudah Muncul Disini Siswa Bisa Melihat Dia Sebagai Pendaftar Ke Berapa Sudah Otomatis Kemudian Tanggal Pendaftarannya Sudah Muncul Otomatis Disini Jadi Demikian Caranya Bapak Ibu Ya Untuk Membuat Form VPDB Online Menggunakan Logo Form Ya Sekian Video Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Terima Kasih Terima